Perhari ini total dana keloan reksadana dan KPD itu sekitar 19,4 triliun. 19,4 triliun. Kita alhamdulillah bulan lalu ada tambahan. Dan bulan ini ada dalam proses RDPT, Jalan Layang Tol yang kemarin diresmikan. Itu insya Allah sekitar 2,5 sampai 3 triliun. Jadi diharapkan akhir tahun ini kalau memang bisa di eksekusi bulan ini bisa 21 triliun. Selain dari RDPT, Jalan Layang tadi, apalagi potensi sumber lainnya yang bisa mengukuhkan pertumbuhan AUM dari Samuel? Kalau untuk tahun ini hanya itu, tapi tahun depan kan pertumbuhan dana keloan datang selalu dari 3 hal. Imbal hasil dari masing-masing produk yang sudah ada, kemudian peluncuran produk baru, net subscription dari nasabah lama dan nasabah baru. Jadi rata-rata memang dalam 10 tahun terakhir kita bisa mencapai pertumbuhan dari ketiga hal itu antara 20 sampai 25 persen. Jadi tahun depan ya kita bisa berharap 20-an persen juga lah. Kalau dari 20 triliun berarti kita berharap tahun depan bisa 25 triliun. 25 triliun untuk tahun depan. Kalau kita review dari Samuel Asset sendiri, imbal hasil yang paling promising dan terus sepertinya akan perspektif dari produk-produk yang sudah existing di mana saja. Produknya apa sehingga bisa diperkuat di sana? Kalau tahun ini seperti juga yang terjadi di pasar, yang paling tinggi itu yang berbasis obligasi, baik yang konvensional maupun syariah. Kalau sahamnya alhamdulillah sih di atas indeks ya. Kalau indeks flat kita masih bisa membukukan antara 2 sampai 5 persen yang reksionasi saham. Begitulah dengan campuran. Itu karena pilihan sektor dan saham yang relatif tepat dengan yang terjadi di pasar. Kita tahun ini banyak overweight di perbankan juga yang salah satu naik. Kemudian ada property dan construction, ada di healthcare, di logistik. Untuk tahun depan pun kami akan tetap overweight di sektor yang disebutkan terutama yang berbasis domestik. Dan yang diuntungkan dengan kalau ada trade war masih berlangsung dan eskalasinya masih tinggi. Timingnya tepatkah untuk meluncurkan produk-produk baru khususnya di tahun 2020? Kita sesuaikan biasanya dengan demand dari investor. Seperti tahun depan insya Allah kita ngeluarin ETF mungkin sekitar Januari. ETF yang berbasis Seri Kehati. Kemudian yang global syariah equity pun tahun depan memang karena ada demand. Dan secara teknis kita sudah progressing mungkin sekitar 90% dan jadi tinggal peluncuran padahal di kuartal pertama. Mari kita kenalkan lagi Pak Agus Januar mengenai profil investasi global equity syariah milik Samuel. Khususnya di tengah tekanan sentimen global ini seperti apa sih? Confidence dari Anda? Apa yang perlu kita mengenai global equity syariah milik Samuel? Pertama ada demand dari institusi domestik yang memerlukan akses ke aset-aset kelas dalam US Dollar di luar. Tapi mereka ingin kemasan ataupun produknya adalah di bawah undang-undang Indonesia karena bentuk lembaganya. Jadi mereka hanya mau membeli reksadana yang dikeluarkan di Indonesia. Tapi ada juga dari investor regional yang juga tertarik untuk ikut menjadi investor. Dan saham-saham yang kita bisa beli adalah saham-saham syariah yang barangkali pilihannya di Indonesia terbatas. Misalnya saham-saham yang berbasis teknologi, beberapa saham di negara-negara lain, di pasar-pasar lain yang menurut kita prospektif dari sisi fundamental sektor dan individual sahamnya. Jadi memang karena ada demand dan kita ada keahlian juga, jadi kita bisa optimalkan antara demand dan keahlian tersebut.